In case you missed it, Indonesia menempati peringkat keempat dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, menurut data lembaga UNICEF pada tahun 2023. Sejumlah kebijakan telah ditetapkan pemerintah, tapi tetap tidak cukup menekan angkanya secara signifikan. Dalam episode In case you missed it kali ini, saya, Bani Rahayu, akan mengulas dampak perkawinan dini bagi sang anak, dan apa solusinya. Sejak usia sekolah dasar, sutipah, perempuan asal Jember, telah kehilangan sosok ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga membuatnya memutuskan ikut seorang kerabat merantau ke Semarang, dan terpaksa putus sekolah saat masih di bangku SMP. Karena orang tua sudah tidak mampu membiayai saya, akhirnya saya ikut orang. Ungkap sutipah saat mengisi diskusi publik, bahaya perkawinan anak, dan perkawinan anak menurut UUTPKS, yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Advokasi Infid, dan Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia. Tidak ada yang menguatkan saya. Tidak ada yang menguatkan saya. Dari segi ekonomi juga saya tidak ada. Menginjak usia 16 tahun, sutipah menikah dengan pria yang terpaut 19 tahun lebih tua darinya. Akhirnya saya kembali ke Jember, saya bekerja di toko, di toko dengan upah yang minim sekali. Akhirnya pada tahun keberapa gitu, saya bertemulah dengan suami saya di situ. Dapat beberapa hari, suami saya itu, beliau melamar saya. Saya terima. Waktu itu saya tidak ada yang namanya kata cinta. Tetapi saya ingin keluar dari kemelut keluarga ini, kemelut dari ekonomi. Ia mengakui bahwa dirinya saat itu belum memiliki wawasan soal pernikahan, kehamilan, terlebih mengasuh anak. Dua bulan berselang, ia mengandung dan sempat keguguran, sebelum kembali dikaruniai anak. Saya kaget juga ini saya harus nyapain ya, karena ya memang saya tidak banyak mengetahui sih apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi istri. Kisah sutipah bukanlah fenomena unik di Indonesia, di mana faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya perkawinan anak. Data UNICEF tahun 2023 menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 25 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Indonesia duduk di peringkat 4 dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia setelah India, Bangladesh, dan Tiongkok. Demi menekan angka perkawinan anak di tanah air, sejumlah kebijakan progresif telah dibuat pemerintah. Salah satunya melalui perubahan batas usia perkawinan. Sebelumnya, batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, menurut Undang-Undang Perkawinan. Pas cara visi tahun 2019, batas minimal usia bagi pasangan yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun, yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Akan tetapi, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang lain dan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA nomor 5 tahun 2019 mengenai dispensasi perkawinan. Sebuah kelonggaran hukum di mana orang tua bisa mengajukan permohonan kawin bagi anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan alasan mendesak dan bukti kuat, tanpa rinci yang lebih jauh mengenai makna mendesak tersebut. Data Indonesia Judicial Research Society atau IJRS menunjukkan pada tahun 2019 sampai 2023, sebanyak 95 persen permohonan dispensasi kawin dikabulkan pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Peneliti IJRS Aisyah Ashifa menjabarkan, Akibatnya apa ketika banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dan banyaknya praktik perkawinan anak? Kita melihat lagi data perceraian, dari 500 ribu putusan perceraian yang dianalisis, data menunjukkan bahwa sebanyak 24 persen yang bercerai adalah istri menikah saat masih dalam usia anak, dan 2 persen suami menikah masih dalam usia anak. Dan lagi-lagi kita menanyakan juga, kira-kira kalau seperti itu masih penting nggak sih kita punya mekanisme dispensasi kawin? Ini satu diskusi tersendiri, namun di sisi lain dispensasi kawin ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencatatan, supaya kita mengetahui setiap tahunnya berapa jumlah perkawinan anak. Kalau jika tidak ada mekanisme dispensasi kawin, mungkin kita akan lebih sulit untuk mencatatkan jumlah perkawinan anak. Dengan catatan, mekanisme dispensasi kawin ini harus diatur dengan persyaratan yang sangat tegas mengenai bagaimana alasan-alasan mendesak sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS, yang baru disahkan pada tahun 2022, juga mengatur bahwa perkawinan anak termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Namun menurut peneliti IJRS, Aisyah Ashifah, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai revisi UUTPKS, misalnya terkait siapa yang dimaksud dengan pelaku perkawinan anak. Di satu sisi, kita memiliki mekanisme dispensasi kawin yang memperbolehkan perkawinan di bawah batas usia perkawinan dengan syarat-syarat tertentu, tapi di sisi lain, segala bentuk perkawinan anak itu adalah tim pidana. Nah, namun catatan terhadap pasal dalam Undang-Undang TPKS sendiri ini adalah kita perlu memperjelas kembali. Ketika kita ingin memidanakan pasal ini, menggunakan pasal ini, kira-kira siapa yang akan dipidana. Jangan sampai yang dipidana adalah anaknya atau orang tuanya, karena ketika dengan menggunakan pasal ini di-enforce, justru nanti kita akan membuka banyaknya praktik perkawinan siri, perkawinan yang tidak tercatatkan. Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Nanda Dubintasari, mengatakan, Perkawinan anak ini bentuk kekerasan yang komplit, yang fisik, seksual, mental, dan sosial. Karena menjadikan anak tidak dapat menikmati kesehatan dan kesejahteraannya, sehingga dapat mengancam masa depannya. Jadi perkawinan anak ini adalah sebuah bentuk kekerasan yang sangat komplit, yang sampai hari ini pun sebenarnya harus kita perangi ya, meskipun kebijakannya sudah ada. Itu pembahasan yang terus-terus ada. Menurutnya, perkawinan anak sering menyebabkan kehamilan yang memunculkan resiko terhadap kesehatan reproduksi sang anak. Di antaranya, keguguran, kematian ibu dan bayi, pendarahan saat persalinan, dan bayi yang lahir prematur atau kekurangan gizi. Sementara dari segi mental, sang anak beresiko mengalami gangguan kejiwaan karena stres dalam menghadapi kehamilan, depresi, hingga bunuh diri. Selain itu, ada potensi penelantaran bayi karena orang tua belum siap mengasuh, serta pengambilan jalan pintas berupa aborsi yang tidak aman. Dalam kehidupan sosial, anak berpotensi putus sekolah untuk menghindari rasa malu pada diri sendiri maupun keluarganya. Akibat terputusnya akses pendidikan, anak pun tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai, sehingga dianggap tidak memiliki kapabilitas ketika bersaing di dunia kerja. Kita sudah mengenal dampak perkawinan anak, maka kita perlu mencari cara bagaimana mencegah dan mengatasinya. Tapi bukan yang bisnis as usual aja gitu. Oh, kita udah ngasih pelatihan. Kita udah kasih ini. Tetapi bagaimana cara yang sebenarnya kita secara terbuka berbicara bahwa kadang solusinya adalah dipikir ya. Ya, daripada mereka berzinah, lebih baik dimikahkan. Kalau kami seperti itu, mengajarkan bahwa jangan berzinah dong di usia anaknya sekolah, tapi kita kasih informasi ke sekolah itu jangan menjadi isu yang sensitif lagi. Informasi yang harus diterima teman-teman muda bahwa kamu punya resiko loh kalau melakukan hubungan seksual di usia anak. Kemudian, keluarga juga jangan memaksakan perkawinan anak. Itu yang, hal-hal itu yang sudah kita mulai suarakan dan berani kita diskusikan untuk dicarikan jalan keluar bersamanya. Selain pemantauan implementasi regulasi dan dispensasi kawin, Nanda menjelaskan perlu adanya edukasi dan konseling sedini mungkin tentang hak-hak reproduksi di level institusi pendidikan. Kurikulum sekolah yang mencakup informasi soal otonomi tubuh, ungkapnya, diperlukan anak untuk mengenali dan melawan kekerasan seksual. Pemberian layanan cash pro di sekolah itu masuk ke dalam kurikulum sekolah. Sejak dini sebaiknya dikenalkan dengan informasi cash pro. Informasi cash pro itu diberikan sesuai kebutuhan usia, jadi jangan khawatir ya. Dia bukan belajar bagaimana berhubungan seksual, tetapi dia belajar kita, lebih mengenal tubuh kita dan mengenal dampak resikonya sehingga kita bisa membuat keputusan yang terbaik. Nah, itu pentingnya mengapa pendidikan cash pro. Surya Nilasari, analis pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memaparkan bahwa kementerian tersebut telah menginisiasi sejumlah program terkait kesehatan reproduksi. Di antaranya, Peraturan Menteri Tahun 2023 untuk mencegah kekerasan, termasuk kekerasan seksual, pembentukan satgas, serta program kesehatan reproduksi. Jenjang pendidikan, SD SMP SMA, kita sudah ada pendidikan kesehatan reproduksi, ada modulnya untuk guru bagaimana mengajarkan kesehatan reproduksi di setiap jenjang atau di kelasnya. Kemudian kita ada, di sini ada talk show integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam pembelajaran di SMP. Akan tetapi, program tersebut belum menjadi bagian dari kurikulum wajib sekolah. Kesehatan reproduksi masih dianggap sebagai topik sensitif dan tabu di kalangan publik maupun keluarga. Untuk mengatasinya, Nanda menilai keterbukaan pikiran menjadi kunci utama bagi para orang tua. Sayangnya, kita ini dari kecil sebenarnya selalu diajarkan, nggak boleh ngomong gitu, nggak elok, nggak baik gitu ya. Sehingga itu terinternal ke diri kita kalau bicara itu kita sendiri malu. Maka yang harus diatasi adalah kita harus selesai dulu dengan informasi dan pengetahuan case pro. Kita tanampan bahwa ini sebuah pengetahuan. Kita harus cari tahu dulu apa sih yang dimaksud. Kita harus berpikiran terbuka dulu. Karena kita tadi benturan-benturan kita ini banyak banget nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang pedaulu kita gitu ya. Yang sekarang kita harus berhenti stop di anak-anak ini sudah tidak menjadi isu yang sensitif di mana mereka harus aware gitu kan. Nah maka kita sebagai orang tua harus selesai dulu nih dengan informasi case pro-nya gitu. Berpikiran terbuka, oh ada pilihan begini, ada keputusan ini, ada teknologi ini misalnya. Ada juga loh kekerasan berbasis online saat ini yang mengincar anak-anak itu kita harus update dulu gitu ya. Kalau kita sudah selesai, kita tahu teknik mengkomunikasikannya. Bahwa kita jangan cua banget. Jangan ya, nggak boleh ya. Itu kayaknya di anak-anak sekarang udah kayak langsung ditutup sama mereka. Tapi kita harus bisa juga menggali dengan anak-anak. Nah kamu sukanya gimana? Kamu perasaan kamu saat mens apa? Pertama. Ibu boleh tahu nggak? Misalnya. Jangan kita ber... Makanya jangan keluar ya. Kalau udah mens itu nggak boleh kamu ini. Nggak boleh. Itu udah. Ketinggalan ya. Tetapi ditanya sekarang, kamu perasaan gimana? Aku takut. Oh nggak apa-apa kalau kamu. Kita harus bisa memvalidasi perasaan-perasaan mereka gitu ya. Selain itu, edukasi tidak hanya cukup diberikan kepada anak perempuan, tapi juga anak laki-laki. Misalnya untuk tidak melakukan kekerasan seksual dan memerkosa. Harapannya, anak memahami bahwa mereka harus bisa melindungi diri dan membuat keputusan tepat atas otonomi tubuh mereka sendiri yang pada akhirnya dapat mencegah kehamilan dini yang tidak jarang berujung pada perkawinan anak. Demikian In Case You Mistage kali ini. Saya Bani Rahayu, VOA Washington. Terima kasih telah menonton!